Halo teman-teman kembali lagi di channel saya ya Di video kali ini saya akan membahas atau mereview aplikasi penghasil uang Yang saat ini lagi viral ya Lagi viral ya teman-teman Nama aplikasinya yaitu Polaris teman-teman ya Apakah teman-teman ada yang sudah tahu Atau bahkan ada yang sudah menjalankan aplikasi Polaris tersebut ya teman-teman Silahkan kalian share di kolom komentar ya jawaban kalian teman-teman ya Jadi teman-teman aplikasi Polaris itu aplikasi yang sama sebetulnya ya Dengan aplikasi-aplikasi yang kebelakang-kebelakang ya Yang sudah-sudah yang ujung-ujungnya itu scam teman-teman Dan ujung-ujungnya juga itu ada deposit teman-teman ya Jadi teman-teman saya tidak menyarankan kalian untuk menjalankan atau menggunakan aplikasi Polaris ini teman-teman ya Karena apa? Karena dari skemanya saja itu sudah tertebak teman-teman ya Itu skema Fonzie teman-teman ya Yang dilarang teman-teman ya Jadi bagaimana sih aplikasi Polaris tersebut menurut kacamata saya ya Menurut pendapat saya tentang aplikasi-aplikasi seperti ini teman-teman ya Oh ya teman-teman sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa di dalam video ini ada link dana kaget terbaru teman-teman ya Jadi silakan kalian claim dana kagetnya untuk 10 orang ya Jadi dana kagetnya ada 10 slot teman-teman ya Silakan kalian claim dana kagetnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke teman-teman bagaimana sih pembahasan tentang aplikasi Polaris ini ya Bagaimana saya mereview aplikasi Polaris ini Jadi kalian jangan kemana-mana Tonton sampai habis ya Biar kalian paham dan tidak terjerumus kembali ke aplikasi-aplikasi seperti ini lagi teman-teman ya Oke teman-teman Yang melatar belakangi saya membuat konten ini adalah karena adanya undangan teman-teman ya Undangan kerjasama dari aplikasi Polaris tersebut teman-teman Yang pertama masuk ke email seperti ini ya teman-teman ya Ini email ajakan kerjasama dari Polaris tersebut teman-teman Kalian bisa baca sendiri ya Terus ada lagi yang DM saya di Instagram teman-teman Nama akunnya juga akun FAK ya teman-teman Akun palsu Sama mengajak kerjasama katanya Dia sudah melihat-lihat channel saya ini dan cocok katanya Untuk merekomendasikan atau bekerjasama dengan aplikasi Polaris Nah apa yang saya lakukan teman-teman Saya tidak membalas emailnya ya Tapi saya balas DMnya Saya tanyakan apakah Polaris terdaftar di PSE Kominpo Tapi saya akan membuat review dulu Jadi saya Jangankan di endorse ya Kalau aplikasi itu bagus Saya pasti akan mereviewnya sendiri teman-teman ya Saya akan share ke teman-teman sendiri Kalau aplikasinya itu aplikasi yang bagus teman-teman ya Yang tidak merugikan ya Karena kenapa Kalau saya mereview aplikasi yang merugikan Ujung-ujungnya itu ya Channel saya sendiri yang rusak teman-teman ya Jadi saya itu Ingin membangun channel yang positif teman-teman ya Yang penuh informatif ya teman-teman Dan bisa meng-share hal-hal yang positif juga teman-teman Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi penghasil uang teman-teman Saya selalu memfilter aplikasi-aplikasi penghasil uang yang Bagus baik atau tidak merugikan subscriber saya yang Menonton video-video saya teman-teman Atau menggunakan undangan-undangan saya Kalaupun itu pakai kode undangan teman-teman ya Jadi teman-teman jangan heran ya Kalau di youtube banyak konten kreator atau youtuber yang merekomendasikan Dan sangat habis-habisan membela aplikasi polaris tersebut Karena apa? Karena mereka ya itu di endorse teman-teman ya Dibayar teman-teman kerjasama dengan polaris tersebut teman-teman ya Itu kisarannya minimal Kalau yang saya tahu Itu 200 ribu sampai 500 ribuan lah Gak banyak-banyak amat si endorse-nya itu Dengan keuntungan-keuntungan lainnya yang dijanjikan ke polaris Tapi sebetulnya ujung-ujungnya yang di endorse itu juga Kena tipu juga teman-teman akhirnya ya Jadi yang di endorse itu Youtuber-youtuber yang di endorse itu cukup mengundang teman saja Bahkan mereka pun tidak Tidak jarang ya Mendeposit ya Tidak jarang bukan tidak jarang Bahkan mereka pun banyak yang tidak melakukan deposit Mengandalkan channel mereka untuk mengundang teman-teman saja gitu ya Jadi kalau ada konten kreator atau youtuber yang menonton channel saya ini Ya silahkan kalian kalau tidak suka silahkan Kalau tidak suka dengan channel saya yang penting saya disini akan berusaha ya Berusaha ya mereview jujur ya aplikasinya Saya tidak akan berbohong Kalau menurut saya baik ya baik Akan saya share ke kalian semua yang menonton di channel saya ini Kalau aplikasinya itu merugikan ya buat apa gitu Atau nanti saya sendiri yang jelek ya Channel saya sendiri yang jelek gitu Meskipun nanti saya bisa saja minta maaf atau apa Tapi ya saya tidak maulah melakukan hal-hal yang kurang baik ya teman-teman Mengajak atau menjerumuskan orang-orang Untuk menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini teman-teman ya Oke teman-teman jadi di Polaris ini ada dua sistem ya teman-teman Yang pertama itu sistem deposito Yang kedua sistem pinjaman online ya Sama seperti FinTech ya pinjol Nah yang dimaksud deposito juga deposito online teman-teman ya Kalian baru mendengarkan ada deposito online Ya Kalau mau deposito kalian ke bank saja teman-teman ya Meskipun di bank nominal depositonya ya gak mungkin recehan ya teman-teman ya Kalaupun di Polaris ini ada deposito online Kalian jangan tergiur ya berinvestasi di Polaris tersebut teman-teman ya Karena uang-uang yang akan kalian deposit itu akan dipinjamkan ke orang-orang lain lagi Jadi intinya aplikasi Polaris ini gak bermodal teman-teman ya Mengandalkan uang member yang dideposit ya Atau diinvestasi dan nanti kalau ada yang meminjam itu bisa dipinjamkan Seperti itu teman-teman ya Jadi jangan tergiur dengan deposito online Karena saya sendiri baru mendengar ya Ada deposito online Kalau pinjaman online oke lah banyak ya Banyak pinjol-pinjol ya Meskipun itu banyak juga yang ilegal teman-teman Menurut informasi ya yang teman-teman ketahui sendiri ya Katanya ya katanya ini aplikasi Polaris itu berada di Jepang pusatnya Jadi aplikasi dari Jepang katanya ya Dan struktur organisasinya juga pengurus-pengurusnya itu orang-orang Jepang Semua teman-teman mukanya doang gitu ya Gambarnya seperti ini teman-teman ya Wah meyakinkan ya Lebih elegan seperti itu teman-teman Tapi saya rasa ya Rasanya ini adalah bohong teman-teman ya Karena gambar-gambar seperti itu bisa dicari dimana saja teman-teman Dan terstruktur ya Ini terstruktur Mau tipu-tipu teman-teman ya Kalau saya bilang ini akan skam ya Akan skam di akhir Itu salah teman-teman Yang sebenarnya ini adalah aplikasi yang pertama muncul Itu niatnya sudah skam ya teman-teman Skam itu penipuan Jadi pertama kali dibuat aplikasi ini juga Menurut saya ini adalah Untuk tipu-tipu teman-teman Memperdayai teman-teman semua ya Yang kurang pemahaman tentang aplikasi-aplikasi penghasil uang Jadi teman-teman yang mampir di channel saya ini Kalian harus pintar-pintar Cerdas-cerdas dalam memilih investasi Apalagi investasinya itu tidak terdaftar di PSE Kominpo Jadi saran saya kalau ada aplikasi seperti itu teman-teman ya Kalian cek di website Kominpo ya Kominpse.kominpo.go.id teman-teman Ntar saya taruh di deskripsi ya link website Kominpo Kominpo nya ya Di sana kalian bisa cek aplikasi yang akan kalian gunakan itu Terdaftar tidak gitu Jangankan terdaftar dulu ya Kalau kata Kominpo Atau SWI ya Kalau ada aplikasi penghasil uang itu Dua aja dulu ya Dua L Logik dan Legal Kalau ini Lihat dari aplikasi Polaris ya teman-teman Itu dari logik saja itu Tidak logik teman-teman ya Tidak logis teman-teman Apalagi legal Setelah saya cek di PSE Kominpo Penyelenggara sistem elektronik di Kominpo Itu tidak ada sama sekali nama Polaris teman-teman ya Aplikasi seperti VTube ya Itu terdaftar di PSE Kominpo Tapi tidak legal teman-teman Nah jadi intinya Yang terdaftar di Kominpo saja Belum tentu legal ya Apalagi yang tidak terdaftar teman-teman Jadi kalian harus hati-hati disini ya Disini saya akan memperlihatkan ya teman-teman Jadi ada deposito dan pinjaman ya teman-teman Kalau deposito ada Satu, tiga, tujuh, sembapun Sampai 180 hari teman-teman Ini satu hari Sampai tujuh hari Atau teman-teman disininya ya Satu hari bunganya dua persen Perhari teman-teman Itu wah Sudah tidak masuk akal ya teman-teman ya Dan ini pinjamannya juga ya Sampai 180 hari Ini juga tidak masuk akal teman-teman ya Harusnya Kalau depositonya lebih tinggi Persentasinya Bunga Pinjaman juga harus lebih tinggi Dari deposito teman-teman Jangan lebih rendah dari Depositonya itu teman-teman ya Nah dari sini saja Skemanya sudah Acak-acakan teman-teman ya Tidak logis gitu Memang Tidak semua orang Paham dengan Deposito dan Bunga-bunga Seperti itulah Bunga-bunga Apa ya Bunga-bunga Deposito atau pinjaman Seperti itu Tidak semua orang paham teman-teman ya Tapi mudah-mudahan dengan Saya membuat review ini Teman-teman menjadi sadar ya teman-teman Dan memakai logikanya Memakai akal sehatnya Supaya tidak terjerumus Di aplikasi polaris ini teman-teman Oke teman-teman Ini juga ada skemanya ya teman-teman Skema Fonzi nya teman-teman Ini skema Fonzi teman-teman MLM yang salah teman-teman Saya tidak menyalahkan MLM ya Banyak MLM yang benar Mengikuti aturan-aturannya Tapi ini MLM yang 100% Fonzi teman-teman ya Dilarang di Indonesia Bahkan mungkin diharamkan teman-teman ya Dan disini setiap kalian Mengundang teman ya Kalian akan mendapatkan 2.000 rupiah Itu sangat menggiurkan ya Satu orang 2.000 rupiah Kalau kalian Totalkan ya Itu bisa Dapat 39 juta ya Kalau mengundang lebih banyak lagi Kalau mengundang 1.000 orang saja Itu kalian bisa dapat 2.000 rupiah teman-teman ya Kalau mengundang 1.000 orang Tapi susah ya Kalau mengundang 1.000 orang Itu hanya bisa dilakukan oleh Konten kreator Atau youtuber Teman-teman Kalau youtuber-youtuber Yang mempromosikan itu Seperti yang Tadi saya katakan ya Mereka itu jarang deposit Teman-teman ya Kalau di aplikasi seperti ini Mereka jarang deposit Kalaupun deposit Itu depositnya dibayar Oleh aplikasi itu Seolah-olah dia yang deposit Si youtuber yang Mempromosikannya Padahal Sudah diisi Selanjutnya sama Si aplikasi tersebut Teman-teman ya Jadi disini saya mau Menjelaskan lagi Hati-hati dengan sistem Skema Fonzie ya Investasi Fonzie Banyak kok investasi Yang lain yang legal Seperti bibit Dan indodax Seperti Yang lainnya ya Yang sudah di Resmikan di Kominpo dan Diawasi juga oleh OJK resmi ya Itu banyak teman-teman Di playstore juga banyak Bahkan Yang mempromosikannya Juga bukan Abal-abal ya Seperti contohnya Bibit itu kan Dari korpusir Teman-teman ya Yang mempromosikannya Juga endorse-nya juga Brand ambassador Mungkin ya Itu mungkin Bisa dipercaya Teman-teman ya Jadi yang mengundang Banyak itu Akan enak sendiri Di atas Ya Tapi Saya sarankan ya Kalian Yang mau menggunakan ini Cukup di kalian saja ya Kalau ada yang sudah deposit Segera tarik lah Atau Gimanapun caranya Supaya Uangnya kembali Dan Berhentilah di aplikasi Seperti ini Apalagi Mengajak Orang lain Kalau ada kerugian Orang lain Yang dicari siapa Yang dicari itu Teman-teman semua Yang mengundang ya Jadi hindari Masalah-masalah tersebut Teman-teman semua Orang-orang kan itu Berbeda-beda ya Ada yang terima Dan gak terima Misalkan Teman-teman Ngejak orang Orang yang diajak itu Deposit Emang Teman-teman untung Kalau nanti Aplikasi ini kabur Siapa yang dicari Pasti teman-teman Yang mengajaknya ya Jadi seperti Itu teman-teman ya Jadi jangan Sembarangan Mengajak orang Untuk bergabung Dengan aplikasi Yang Tidak jelas Seperti ini Teman-teman Disini teman-teman ya Polaris Juga Mengiming-imingi Si pengundang ya Untuk orang Banyak mengundang Dengan cara Seperti ini Teman-teman Ada yang namanya Mitra teman-teman Kalau kalian bisa Mengundang dua Teman saja Itu kalian Sudah dianggap Menjadi asisten Teman-teman ya Ini asisten Siapa Saya juga Nggak tahu Asisten gaib Mungkin teman-teman ya Jadi kalian bisa disebut Asisten Dengan gaji harian 20 ribu Teman-teman ya Perhari Bahkan lebih Mungkin ya Mungkin Saya tidak tahu Mohon ralat Kalau saya salah Itu kalian Nggak kerja Tapi bisa jadi asisten Asisten tipu-tipu Mungkin teman-teman ya Jadi hati-hati Jadi hati-hati teman-teman Jangan tergiur Dengan jebat Ini juga jabatannya Juga jabatan online Teman-teman ya Jadi jangan Merasa bangga Kalian Wow Jadi saya Levelnya sudah Asisten Nah Seperti itu Teman-teman ya Nah teman-teman Disini juga ada ya Setelah asisten Ada staff juga ya Itu Saya tidak tahu Gimana Aturannya itu Kalian mungkin yang sudah Menggunakan aplikasi Pelaris ini Tahu ya Jadi ada staff Ada pengawas Ada pengelola Itu jabatan-jabatan Atau mitra-mitra Kalau kalian berhasil Mengundang Teman-teman Lebih banyak lagi Teman-teman ya Terus ada lagi Disini apa Direktur Jadi kalian Kalau mau jadi Direktur Boleh sih Ikut Pelaris ini Tapi Direkturnya Direktur Gaib ya Direktur Online Apaan itu Teman-teman ya Saya tidak merekomendasikan Sama sekali Aplikasi ini Terus kalian juga Bisa jadi CEO CEO ya CEO Apalah itu CEO Terus Wakil Presiden Teman-teman Terus Ada lagi Terakhir Presiden Teman-teman Presiden apa ini Presiden Tipu-tipu Mungkin teman-teman ya Jadi saya sarankan Kalian jangan tergiur Ajakan Konten Kreator Yang mempromosikan Aplikasi Pelaris Ini Teman-teman Saya yakin Mereka itu Kebanyakan Itu di Endorse Teman-teman ya Jadi Untuk Konten Kreator Atau Youtuber Youtuber Yang suka Endorse Aplikasi Aplikasi Seperti Ini Kalian Apakah Tidak Merasa Kasian Ya Kepada Orang-orang Yang sudah Men Subscribe Channel Anda Terus Menonton Channel Anda Bahkan Ada juga Yang Melaik Share Channel Anda Apa kalian Tidak Kasihan Dengan Subscriber Subscriber Anda Yang Anda Cerumuskan Kepada Aplikasi Aplikasi Seperti ini Teman-teman Jadi Teman-teman Konten Kreator Youtuber Mohon Kalian Punya Hati Nurani Kalau Saya Sendiri Saya Kasian Melihat Orang Lain Terjerumus Dengan Aplikasi Ini Mungkin Banyak Yang Tidak Suka Dengan Konten Saya Ini Tapi Itu Resiko Saya Mungkin Menyebarkan Kebaikan Itu Banyak Risikonya Juga Tapi Saya Konsisten Saya Tidak Merekomendasikan Aplikasi Polaris Ini Meskipun Di email Itu Sudah Beberapa Kali Tim Polaris Atau Orang-orang Polaris Itu Menggunakan Email Palsu Atau Akun Instagram Palsu Mengejak Saya Gabung Untuk Bekerjasama Di Polaris Mengiming-imingi Keuntungan Untuk Saya Sebagai Konten Kreator Yang Apa Yang Mempromosikan Polaris Tersebut Tapi Saya Tolak Teman-teman Saya Tidak Akan Mau Mempromosikan Yang Jelas Jelas Ini Akan Merugikan Yang Diundang Akan Merugikan Para Subscriber Atau Yang Nonton Di Channel Saya Ini Saya Tidak Mau Teman-teman Jadi Saran Saya Untuk Yang Sudah Terlanjur Deposit Bahkan Gila-gilaan Depositnya Segera Teman-teman Tarik Apapun Caranya Itu Sebelum Benar-benar Tenggelam Aplikasinya Sebelum Kabur Aplikasinya Itu Belum Genap Satu Bulan Teman-teman Tapi Saya Yakin Kalau Sebentar Lagi Ini Akan Kabur Teman-teman Mabur Entah Kemana Lari Alamatnya Juga Tidak Jelas Teman-teman Itu Cuma Menyentumkan Di Jepang Katanya Orang-orang Jepang Apaan Itu Tidak Jelas Teman-teman Kalau Teman-teman Yang Baru Tahu Aplikasi Polaris Ini Saya Ingatkan Jangan Tergiur Aplikasi Seperti Ini Teman-teman Jadi Aplikasi Ini Gak Mungkin Kita Cuma Erbahan Itu Dapat Puluhan Bahkan Ratusan Juta Teman-teman Itu Hal Yang Mustahil Mimpi Teman-teman Ya Kalaupun Ada Aplikasi Yang Penghasil Uang Yaitu Receh Seperti Snack Video Hello Like It Light Itu Kan Receh Teman-teman Itu Masih Layak Layak Digunakan Teman-teman Dan Intinya Tidak Melakukan Deposit Teman-teman Kalau Mau Melakukan Deposit Cari Aplikasi Yang Benar-benar Resmi Diawasi OJK Dan Terdaftar Di PSE Kominpo Teman-teman Jadi Aplikasinya Saja Itu Tidak Jelas Teman-teman Terdaftar Di PSE Enggak Di OJK Enggak Meskipun Di Dalam Aplikasinya Banyak Menempelkan Perhiasan Pernak Pernik Kalau Saya Katakan Pernak Pernik Itu Surat-surat Yang Ada Lombang Garuda Indonesia Itu Kan Bisa Dibuat Teman-teman Bisa Dibuat Itu Teman-teman Diedit Apa Itu Bisa Bisa Dibikin Sendiri Teman-teman Selama Itu Berupa Gambar Teman-teman Seperti Itu Kalau Yang Berkas Aslinya Mana Alamatnya Dimana Gitu Teman-teman Jadi Jangan Kalian Itu Jangan Percaya Dengan Si Aplikasi Itu Dengan Cara Meyakinkan Kalian Seperti Tadi Orang-orang Jepang Mungkin Ini Aplikasi Dari Jepang Sudah Terdaftar Di Indonesia Legal Di Awasi OJK Atau Apalah Itu Ada Suratnya Kalian Juga Bisa Membuat Surat Seperti Itu Teman-teman Diedit Teman-teman Kalau Berupa Gambar Coba Tanyakan Dimana Alamatnya Saya Minta Berkasnya Seperti Itu Teman-teman Kalau Mau Ya Tapi Untuk Aplikasi Seperti Ini Biasanya Di Awal-awal Sudah Terlihat Seperti Utex Kemarin Kalau Itu Teman-teman Jadi Jangan Jangan Dulu Ter Giur Oke Teman-teman Itu Saja Review Di video Kali Ini Tentang Aplikasi Polaris Saya Ingatkan Kemali Jangan Mudah Tertipu Oleh Aplikasi Seperti Ini Polaris Apalah Itu Kalian Harus Pintar Dan Masuk Akal Logik 2L Seperti Cominfo Logik Dan Legal Kalian Pelajari Dulu Logik Enggak Itu Kalau Aplikasi Seperti Ini Baru Satu Menit Saja Melihat Skemanya Itu Saya Sudah Bisa Pastikan Ini Tidak Logis Ini Ponji Teman-temannya Terus Yang Kedua Kalian Bisa Cek Terdaftar Atau Tidak Di Pse Cominfo Teman-teman Kalau Kalian Bingung Mencari Tahu Dimana Si Aplikasi Yang Dimana Si Bagaimana Si Cara Mengetahui Aplikasi Yang Terdaftar Silahkan Kalian Klik Link Di Deskripsi Saya Sudah Simpan Website Pse Cominfo Teman-teman Kalian Search Saja Nama Aplikasinya Di Kolom Pencarian Nanti Di Pse Cominfo Misal Polaris Kalian Cek Polaris Itu Saya Yakin Tidak Ada Karena Saya Sudah Mengecek Teman-teman Itu Tidak Ada Teman-teman Oke Teman-teman Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Memberikan Edukasi Dan Informasi Kepada Teman-teman Semua Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Kalian Bisa Like Comment Dan Subscribe Saya Yakin Kalau Ada Yang Dislike Video Saya Ini Itu Admin Admin Polaris Teman-teman Atau Yang Pro Dengan Polaris Teman-teman Jadi Nggak Nggak Heran Saya Kalau Nanti Video Ini Ada Yang Dislike Itu Berarti Mereka Pro Terhadap Polaris Atau Bahkan Orang-orang Polaris Sendiri Yang Nonton Video Saya Dan Ngasih Dislike Pada Saya Tapi Saya Nggak Apa Yang Penting Saya Bisa Share Berbagi Informasi Yang Baik Teman-teman Oke Teman-teman Seperti itu Ya